Yeses soko rangkaian hutkapeng pitong puluh pitu tentara nasional Indonesia Kodim kosong pitu si jiwa lupati ngelaksana nobakti sosial ning panti aswan al-hidmat lan anjang sana ning omah warakawuri Soko rangka hutkapeng pitong puluh pitu TNI kodim nobitu si jiwa lupati ngelaksana nobakti sosial ning panti aswan al-hidmat lan anjang sana ning omah warakawuri utawa anda prajurit Penyerahan langsung dilaku no karo komandan kodim nobitu si jiwa lupati lan ketua persid kartika candra kirana cabang telung puluh songo Dan dim nobitu si jiwa lupati letkol infanteri catur irawan Nyirah no sejumlah bantuan berupa paket sembako karo anak-anak panti aswan desa mukti harjo kecamatan margur jolan ning omah warakawuri Awai ngarep no supaya kegiatan iku iso motivasi masyarakat supaya loe peduli karo bocah-bocah yatim piatu ning wilayah pati Hai kemudian jadi jelasin kegiatan baktis sosial ini kami memberikan bantuan alakadarnya buka beras perni dan lain sebagainya dalam rangka membantu adik-adik kita anak-anak kita yang masih yatim piatu yang saat ini sudah dipatih asuhan al-khidmat semoga mereka senantiasa tetap bahagia bahwasannya kita masih memperhatikan adik-adik kita ini kegiatan ini kami raksanakan dalam rangka rangkaian kegiatan hari ulang tahun TNI ke-77 tahun 2022 bahwa TNI adalah kita harapannya ngomong deh? harapan kami ke depan bahwa bakti sosial yang kami lakukan ini adalah sebagian agar memotivasi kepada rekan-rekan kita warga khususnya Kabupaten Pati untuk lebih peduli kepada adik-adik terutama anak yatim piatu yang ada di sekitar kita ngomong-ngomong Hai sahutera ikut selaku penerima manfaat Ismoyo Ketua Panti Aswan al-khidmat nyambut apelan nyampe naapresiasi karo jajaran Kodim Nolpitu si jiwa lupati singwis peduli karo bocah-bocah Panti Aswan menuju dengan Pak Pak Ismoyo Ketua Panti Aswan al-khidmat saya berikan terima kasih atas keunjungan dari Kodim Nolpitu si jiwa lupati semoga Kodim Nolpitu si jiwa lupati semakin jaya semakin disenangi disenangi masyarakat pati dan semoga anggota Kodim diberi kesehatan rezeki yang barokah dan diberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan untuk Pak Komiten Udim semoga lebih berprestasi cepat mendapatkan kenaikan pangkat karena doa kami doa anaknya tim pihak ini lebih berdijabai sama Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih tim liputan Simpong 5 TV